Oke, jumpa lagi di Aneka Electronics Kali ini service travel last ya Disini mereknya Lakoni Falcon 120E Kerusahannya mati total ya Jadi kipasnya gak hidup Hanya sakarnya saja yang hidup, nyala Sedangkan kipas gak muter dia Otomatis kipas mati Untuk out disini juga gak keluar tegangan Alias gak bisa buat last ya Oke, langsung saja kita coba dulu Kita nyalakan Ini dia, hanya seperti ini dia Hanya saklarnya saja yang menyala seperti ini Terus kipas dia gak muter Disini ya Kipasnya gak muter Coba kita cek tegangan saja Untuk outnya Di setang lastnya Apakah keluar atau tidak Ya, bisa dilihat Disini Outnya gak keluar Karena memang mati total Karena memang mati total Otomatis untuk outnya Untuk apinya gak ada Oke, langsung saja kita coba bongkar Nanti kita cek bagian Yang pertama yaitu power supply Kita cek terlebih dahulu Untuk tegangan 24 voltnya Apakah keluar atau tidak Ini dia Traffannya udah tak bongkar Isinya seperti ini Tapi bisa dilihat disini ya Disini ada Resistor Vius Disini kelihatannya Gosong ya Disini bisa dilihat Gosong Menghitam dia Jadi nanti langkah pertama Kita cek dulu Yaitu di bagian power supply Disini Nanti coba kita cek juga Disini ada Mosfet Untuk power supply Karena disini Untuk model Laconit ya Untuk modul Modulnya Sama power supply Dijadi satu Nanti kita cek terlebih dahulu Bagian power supply Apa memang Mosfetnya Short Bisa juga Karena disini untuk Resistor Vius Atau Seekring ya Dia Gosong Yang artinya Berarti mati Kemungkinan ada Yang bermasalah Di bagian power supply Nanti kita coba Cek Kita bongkar ya Oke Yang belum subscribe Monggo Disubscribe dulu Jangan lupa Untuk loncengnya Diaktifkan sekalian Oke Untuk video yang sebelum Juga udah pernah dibahas Untuk kerusakan Merah ini ya Yaitu Lakoni 120E Di video yang sebelumnya Oke Kita coba Lepas dulu Untuk modulnya Nanti biar Enak Untuk pengecekannya Oke Ini dia Modulnya Udah tak lepas Disini ya Ini modulnya Jadi PCB Untuk Bot utama Disini Sama modul Force supply Sama Ininya Dipisah dia Nanti kita Coba Cek ya Kita ini Yaitu Untuk Mosfetnya Kita lepas dulu Biar enak Nah ini dia Seperti ini Disini ada AC Untuk bagian Regulatornya Yaitu UC 2845 Disini Kaki 8 Nah disini dia Untuk AC Driver Power supply Terus ini Terus ini Untuk Mosfetnya Tadi Yang dipakai Yaitu K 3878 Disini Ini dia Mosfetnya Nanti Coba kita Cek Kita ukur Pakai Multitester Apakah Shot Atau Tidak Oke Kita langsung Saja Kita Cek Ya Shot Atau Tidak Atau Mungkin Bisa Juga Nggak Shot Yang Jelas Kita Cek Saja Karena Untuk View Ini Tadi Gosong Ya Atau Mati Kita Cek Dulu Untuk Memastikan Apakah Shot Atau Tidak Kita Sini Saja Karena Disini Kalau Ukur Disini Agak Apa Ya Karena Ada Lapisan Ininya Seperti Resin Kita Disini Saja Biar Lebih Enak Biar Gak Usah Apa Lapisannya Kita Coba Cek Diukur Pakai Multi Tester Bola Bali Sepertinya Nggak Ada Yang Shot Ya Kalau Yang Nggak Normal Dia Diukur Bola Bali Dia Jarum Tester Gerak Tapi Yang Ini Nggak Sepertinya Nggak Bermasalah Untuk Ini Untuk Mosfet Sekarang Coba Kita Ini Saja Kita Pasang Kembali Terus Kita Coba Ganti Ininya Saja Nanti Untuk Resistor Nya Lepas Saja Dulu Nanti Coba Kita Ganti Mudah Mudahan Bagian Power Supply Nggak Bermasalah Cuma Hanya Putus Saja Untuk Resistor Fuse Saja Kita Solder Dulu Nanti Coba Kita Angkat Nah Ini Dia Ini Dia Bisa Dilihat Resistor Resistor Ini Dia Gosong Resistor Dengan Disini Warnanya Merah Merah Emas Yang Jelas Tapi Ini Gosong Hanya Untuk Fuse Saja Oke Kita Ganti Saja Ini Pake Ini Nanti Coba Kita Ganti Ini Pake 0,22 Ohm Yaitu Merah Merah Perak Terus Baru Emas Untuk Warna Resistor Oke Coba Kita Langsung Ganti Saja Mudah Mudahan Nggak Ada Masalah Hanya Resistor Fuse Saja Yang Kebakar Atau Putus Ini Dia Kita Pasang Ini Dia Kita Solder Dulu Ini Dia Udah Pasang Disini Bisa Dilihat Yang Tadi Air Fuse Gosong Udah Ganti Sekarang Coba Kita Pasang Kembali Untuk Modul Ininya Kita Pasang Soket Soket Untuk Pemasangan Soket Dipastikan Tidak Tertukar Atau Kembali Balik Takutnya Malah Nanti Bermasalah Oke Kita Pasang Dulu Untuk Soket Soket Bermasalah oke ini dia, untuk socket sudah terpasang semua sudah ini ya, nanti tinggal kita baut saja, ini belum dibaut, hanya di ini saja untuk ngetes saja dulu, sekarang coba kita on-kannya, mudah-mudahan tidak ada masalah kalau memang nanti untuk air ini yang tadi diganti, kalau putus lagi atau kebakar lagi berarti masih ada yang tidak beres di bagian power supply disini nanti kita cek kembali, tapi mudah-mudahan hanya itunya saja yang bermasalah oke sekarang coba kita on-kannya saja, kita colokan ya tapi sepertinya tidak ini ya, kipas belum muter coba kita ini saja, kita cek untuk tegangannya, apakah sudah masuk ke sini, ke modul yang tadi kita disini saja, nah ini dia tegangannya apakah sudah masuk ke sini, bisa di lihat ya disini untuk tegangannya 300V, 314V ini terukur, sudah masuk ke sini tapi untuk power supply masih belum normal maksudnya belum keluar ya karena disini untuk lampunya belum nyala juga terus kipas juga masih mati, tidak mau nyala oke kita bongkar lagi, kita cek lagi ya karena ternyata bukan itunya saja yang bermasalah sedangkan tegangan sudah masuk sudah masuk ke sini, tapi belum bekerja oke ini dia, sudah lepas lagi setelah dibongkar ternyata disini ada resistor ya disini dia, ini dia tadi resistornya gosong disini karena tadi ketutup seperti ini dia, di bawah mousepad ini ya, jadi tidak begitu kelihatan disini tadi nah disini dia ini sudah terbongkar nah disini dia posisinya di dalam ternyata kaki apanya dia putus bisa dilihat ini ya ini dengan resistor ukuran 100 kg ini dia bisa dilihat kebakar dia oke nanti kita coba ganti saja yang baru resistornya ini sudah siapkan coba kita pasang saja nanti kita tes apakah sudah bisa hidup apa masih sama saja ya kayak yang tadi, yang pertama kita pasang dulu untuk resistornya disini resistor pakai yang 2 Watt ya untuk 100 kg ini yang aslinya seperti ini dia kita pasang saja karena sebelumnya tidak kelihatan karena dia di ini ya di belakang apa ini MOSFET jadi tidak begitu kelihatan oke ini dia sudah dipasang kita solder dulu nah ini dia posisinya di sini ya di tengah antara ini modul IC UC 2845 sekarang kita pasang lagi untuk penutupnya untuk pelindungnya nah seperti ini dia makanya tadi tidak kelihatan kita pasang kembali nah seperti ini dia ada pelindungnya di sini oke kita pasang lagi seperti semula ini untuk soket kipasnya dia di sini soket kipas 24V ini untuk input 300V ini untuk kebel ke relay jangan sampai terbalik-balik ini kebel untuk apa feedback ini yang ke mesin kontrol depan ini ya di sini ada PCB kontrol untuk pengaturan ampernya oke ini dia untuk sudah pasang semua ya soket-soketnya sudah dipasang semua sekarang coba kita tes lagi kita nyalakan apakah sudah bisa hidup pato masih sama saja tidak mau hidup kita coba on-kan saja oh ternyata sudah hidup ini bisa dilihat ya lampu hijau sudah nyala terus kipas juga sudah muter dia di sini kipasnya kita coba cek tegangan dulu untuk outnya maksudnya untuk power supply-nya atau regulator-nya apakah normal atau tidak kita coba cek di sini di soket ini ya di soket kipas bisa dilihat di sini terukur 26V yang artinya normal lalu kita ukur untuk tegangan di sini di konektor ini ya stang las apakah sudah keluar atau belum bisa dilihat di sini terukur 58V berarti sudah keluar sekarang coba kita tes untuk las saja mudah-mudahan sudah normal sudah bisa buat las kita tes saja kita ambil stang lasnya saja dulu ini untuk positifnya eh maaf yang ini hanya tes sebentar saja untuk ngetes saja coba kita set di 50V dulu seperti apa ya coba kita naikkan di 100V oke ini dia oke ya sepertinya sudah normal udah gak ada masalah lagi untuk las juga udah ini ya berarti tadi yang bermasalah hanya ada resistor saja tadi untuk air fuse nya sama tadi untuk air ini tadi di bagian modul ya yang posisinya di belakang mosfet di depan trafo oke itu saja mudah-mudahan bermanfaat jangan lupa jangan lupa sekali lagi untuk yang belum subscribe monggo di subscribe dulu selamat menikmati